selamat menikmati kulkas dua pintu LG kulkas dua pintu LG express pool LG express pool kasusnya adalah atas dingin atasnya dingin, tidak ada masalah tapi bawahnya tidak dingin bawahnya tidak dingin sebagai informasi, itu bukan melibatkan freon anda yang rusak bukan masalah freon anda yang rusak bukan juga masalah kompresor anda yang rusak dicatat ya kalau ada yang bilang freonnya rusak ini oh itu bohong teman-teman kalau ada yang bilang kompresorannya jebol itu tambah bohong hari ini saya akan memberikan ilmunya sama anda pertama kali disini ada buka teman-teman disini ada buka baut ini anda buka baut ini kalau butuh center jalan ini buka bautnya gini teman-teman seperti ini oke kemudian anda tarik kirinya ke depan tarik kirinya ke depan tarik kirinya ke depan nah tarik seperti ini ke depan keluar deh oke ke depan seperti ini kalau misalnya pada saat anda narik kesini berat itu jangan sekali-kali anda paksa nanti bisa patah plastik ini plastik ini bisa patah nih soket-soket ini nih bang soket 1, soket 2, soket 3 dan selanjutnya bisa patah kalau misalnya berat saran saya anda diamkan dulu 24 jam ya anda cabut colokannya kemudian pintu atas dibuka anda diamkan 24 jam nanti di jam ke 25 baru anda lakukan anda eksekusi ya seperti ini nah seperti ini kita lepas selanjutnya ada disini teman nih disini ada soket, 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 soket kita tinggal tarik ke depan ya tarik ke depan seperti ini pelan-pelan aja anda nah seperti ini tarik seperti ini oke disini ada soket bang ada soket kipas kita tekan teman-teman ya tekan ke bawahin tekan ke bawahin nah seperti ini nah oke masalahnya disini teman nih ini bang apa namanya nih namanya adalah sistem depros ya sistem depros ini yang bermasalah anda tinggal tekan ke bawah seperti ini bang ini tekan tarik ke bawah nah kayak paham ya tekan tarik ke bawah ini yang disebut dengan sistem depros nah ini dan nih alat ini bekerja untuk mengaktifkan sistem pemanas anda heater anda pada saat alat ini bekerja maka batu es batu es yang di atas batu es yang di atas akan cair oleh alat ini alat ini mengaktifkan heater anda heater anda aktif oleh alat ini jadi tugas anda anda tinggal ganti barang ini sangat sederhana kok tinggal pluk and ply tinggal pluk and ply kita pasang sini ya ini teman-teman kita pasang seperti ini ini anda mau masukin kayak gini juga gak bisa masuknya gini gak bisa masuknya gini gak bisa dia ada ada apa nih bang ada tempatnya ya ada kedudukannya seperti ini nah selanjutnya apa selanjutnya kalau bisa anda sempatkan waktu untuk menyiram ini bang nih ini anda siram ini anda siram dengan air panas siram siram pakai air panas anda siram dengan menggunakan air panas sampai dimana nih ini bang bentar bang ya anda sempatkan waktu untuk menyiram ngapain masanya disiram-siram kayak gitu tujuannya adalah untuk menguras ya menguras jalur ya nanti disini ada jalur teman-teman nih ya ini ada buka ya tutup belakang ada buka seperti ini nih ini ada jalur teman-teman nih ini adalah jalur dimana air anda keluar nah tuh liatin liatin teman nih nah liatin bangnya kotor ya nih tuh ini kok bisa kotor kayak gini mas anda ini karena lumut anda bercampur dengan angin ya setiap kotoran anda apa namanya setiap makanan anda pasti ada debunya ya debu tersebut diputar-putar ya diputar oleh angin angin kemudian ketemu dengan air jadinya lumut seperti ini kalau kejadian ini terus-menerus anda biarkan nanti yang terjadi adalah sistem atas terlalu beku ya akibatnya adalah nanti lama-kelamaan bawahnya juga ikut gak dingin padahal sistem depros anda masih baru ya ini anda bersihkan nih siramin pakai air panas sampai disinnya keluar ya siramin terus pakai air panas sampai disininya keluar nih teman-teman nih nah ini ya sampai disinnya keluar pokoknya pantang berhenti sebelum air panas keluar paham ya itu poin yang harus anda lakukan sekarang kita rapi lagi bang pasang seperti ini bang sekarang kita rapi lagi seperti itu semua teman-teman ya boleh bang bagaimana cara masangnya lagi mas Andrei nah cara masangnya juga sederhana anda tinggal taruh di tempat originalnya ya kalau misalnya kabelnya lebih panjang nih kalau misalnya kabel originalnya kabel ini nya dapat remot sistem deprosnya lebih panjang karena bisa tempatkan disini nih saran saya malah disini lebih bagus saran saya malah disini lebih bagus teman-teman nih di tempat yang kayak sarang tahun ya di akumulatornya namanya oke kita tinggal pasang pegis semula seperti ini ini sangat mudah teman-teman ya saya yakin ada bisa melakukannya secara DIY nah seperti ini jangan berpikiran freon jangan berpikiran mesin oke ini bukan masalah freon ini bukan masalah mesin dan ini bisa anda kerjakan secara DIY secara mandiri kita pasang lagi semula bang pasang disini nih ini gak bisa bolak-balik ya bolak-balik gak bisa dia nah sangat mudah ya kita pasang seperti ini dorong ke dalam ya dorong ke dalam pelan-pelan nah satu dua kita pasang sini ini gak nyampe 30 menit ya gak nyampe 5 menit cukup 10 menit ke atas lah 15 menit ke atas lah 15 menit ke bawah lah ya yang penting kalau lagi keras jangan sekali-kali anda paksa apa salahnya bautnya kemudian apa nih ada satu alat lagi yang harus anda ganti teman-teman ada satu alat lagi yang harus anda ganti apa namanya ini bang ini yang kalau teman-teman suka ngeliatin live streaming Andretatum ya pasti anda tahu ini ini yang sering saya sebutkan kalau saya lagi live streaming jadi kalau teman-teman yang suka ngeliatin Facebook Andretatum anda pasti tahu apa itu timer ini namanya timer nah alat ini yang bermasalah nih sistem depros dan timer nih depros, fuse sama timer kita buka seperti ini nah ini dia nih timer anda seperti ini bentuknya ya kalau anda mau mengganti timer anda saran saya ini anda foto dulu teman-teman nih cekrek gitu kan anda foto dulu cekrek kemudian nanti pada saat anda dapat timer yang baru anda tinggal plug and ply bentuknya sama seperti ini kok anda pilih yang originalnya aja biar bentuknya kembar seperti ini kita tinggal lepas seperti ini goyang-goyang kanan goyang kiri lepas ke atas goyang kiri goyang kanan lepas ke atas seperti ini jangan sampai kebalik-balik teman-teman ya masangnya ya jangan sampai kebalik-balik yang penting anda foto dahulu sebelum anda bongkar anda foto dahulu biar anda gak kebingungan nih disini ada oren oren abu-abu hitam nah ini coklat oke yang penting anda jangan kebalik-balik kalau kebalik-balik nanti sistem gak bisa bekerja disini oren abu-abu hitam oren itu nomor 2 abu-abu nomor 3 kemudian hitam nomor 4 anda bisa bohongnya anda foto dahulu lah anda foto dahulu sebelum anda membongkar jadi anda gak kebingungan ya anda tinggal pasangan semua nih nih apa tadi bang oren ya oren abu-abu hitam nah seperti ini anda ganti kedua barang ini ya sistem depros sama tamer jangan ganti tamernya doang atau jangan ganti sistem deprosnya doang ya nanti akan kambuh lagi dan pastikan yang anda ganti itu original berkualitas ini tinggal pasang lagi seperti ini bang nih nah kita pasang seperti ini ya satu disini satu lagi disini nih ya pasang setelah semula teman-teman gak usah pusing-pusing andai tetap bantu anda untuk hemat dan masalah tuntas oke anda tinggal rapi gak sampai semula dan masalah sudah tuntas paham teman-teman ya sangat-sangat mudah oke cekosian teman ilmu hari ini buat teman-teman semua saya doakan agar dimudahkan usahnya oleh Allah dan dilancarkan rejikinya jangan lupa like dan subscribe-nya nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu rejiknya apa yang saya share setiap harinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati